hai oke Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ku yang di channel tojang 127 kali ini saya akan berbagi terkait cara registrasi kartu bayu terbaru 2021 perbulan Mei teman-teman ya Sorry pada perbulan Juni ini bulan Juni sebabnya gimana caranya sangat mudah sekali dan ini tutorialnya sangat komplit sekali dari awal sampai akhir Oke enggak perlu banyak omong-omong bicara langsung aja kita menuju dan ke tutorialnya Oke kita install dua aplikasinya di Playstore ini sudah sudah install sekarang kita coba buka temen-temen ya untuk aplikasi bayunya oke ini sudah proses dan kita langsung buka aplikasinya dan ini dia ya kita coba geser-geser ini banyak sekali ini bisa kita memilih sesuai dengan kemampuan kita kita tekan yang dapetin sim card yang warna putih lalu kita pilih disini banyak pilihannya di sini saya mau coba yang murah kita dulu yang 10gb ya yang 10gb kita tekan dan ini harganya berapa nih harganya Rp20.000 teman-teman ya oke setelah itu kita langsung tekannya warna panah di bawah ya ya warna panah ini untuk kita langsung menuju ke sign up ya kita daftar dulu nih menggunakan Google ya lalu bisa kita aktifasi Oke kita kita buka dengan dan kita daftar menggunakan email kita Oke saya skip dan setelah kita daftar maka kita tunggu prosesnya nah ini dia kita pilih nomor kartunya tentunya kita juga bisa request nih kartu atau angka digit yang mau kita ingin request seperti tapi saya saran sih yang langsung aja pilih disini ya karena kalau kurasi itu nanti harganya bertambah lagi seperti itu ya jadi contoh requestnya nih kita bisa termasukkan empat digi disini ya tapi sendakmu request saya pilih aja yang ini yang sudah disediakan sama Bayu itu sendiri Oke setelah saya pilih nomornya tekan nomornya dan pilih lanjut dan kemudian di sini ada diantara kita pilih yang diantar biar kita dianterin sama jn ya kita tulis nama kemudian nomor HP semuanya alamat pengirim sunya tulis ya tapi yang bisa coba skip videonya biar lebih gampang kita untuk mengikuti tulangnya dan sebagai penghapus privasi kita Yap setelah isi nama alamat semuanya sekarang kita masukkan kode pos ya yang kode pos ini silahkan diikuti maka dia akan seterbaca otomatis oleh aplikasi Bayu ini ini saya masukkan seperti ini dan setelah kita ngisi lengkap semuanya kita tekan dan kita langsung ke metode pembayarannya saya menggunakan OVO disini ya ini ada banyak sekali tapi saya pakai OVO karena OVO saya yang ada saldonya ya saya pilih OVO untuk melakukan pembayaran Oke lalu tekan lanjutkan pembayaran kita tunggu dan ini dia instruksinya temen-temen ya ini buka aplikasi OVO kamu dan cek notifikasi untuk menyelesaikan pembayaran lalu pastikan kamu sudah sudah melakukan pembayaran Oke setelah tanpa seperti ini kita langsung menuju ke aplikasi OVO kita di sana ada notif ya untuk segera kita melakukan pembayaran tapi sebelumnya kita masukkan dulu nomor OVO kita di sini Oke setelah kita masukkan langsung kita menuju ke sana dan saya langsung buka aplikasi OVO saya di sini ada notif ya biasanya ya Oke ini dia jadi notif di paling atas nah disini konfirmasi payment ya langsung kita bayar aja nggak perlu banyak bicara kita bayar dan ya transaksinya sudah berhasil Oke sudah berhasil seperti ini kita lakukan pembayaran sekarang kita kembali lagi ke aplikasi bayunya untuk konfirmasi temen-temen ya kita konfirmasi bahwa kita sudah melakukan pembayaran di OVO dan kita bisa mengecek apa namanya SIM kita akan nyampe nya ke rumah berapa dua hari nih Apakah tiga hari dua hari temen-temen ya kita coba buka dulu aplikasi bayunya Oke ini dia ya oke selamat jadian pembayaran aja berhasil SIM kamu akan segera dikirim ya jadi ini dia jadi jumlah pembayarannya sejumlah Rp30.000 jadi nanti akan dikirim file-nya Oke itu di informasi jangan lupa subscribe-nya dan like video ini thanks soekron wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax